Jangan lupa like, share, dan subscribe Tadi kan disuruh ngebuka gambarnya, terus kita gak boleh ada yang berekspresi apa-apa, jadi kita kayak diam aja. Terus tiba-tiba dia ngejelasin satu gambar, dan itu dibuka gambar itu kita diem semua, gak ada yang berekspresi apa-apa, terus dia tiba-tiba dia ngejelasin satu-satu-satu, tiba-tiba nebak kayak ini gambar taski ya, gitu, so, kayak, oh my god. Pilih satu. Sebelum ini saya buka, boleh gak saya balik lagi disini? Boleh. Saya dapet intuisi, ini kan di luar gambarnya, ya dong, seolah-olah sedang mencari sesuatu gitu. Ada sesuatu yang memalukan yang tidak pernah kamu ceritakan di sosial media, ingat gak ada rekayasa ya? Berhubungan sama tempat main, mungkin prosotan atau ayunan gitu. Perasaan saya mengatakan kejadiannya gak beberapa lama yang lalu di sebuah tempat, dimana ada ayunan kamu jatuh terus gak ada yang lihat. Ayunannya ada di sebuah mall gitu, tempat yang aneh untuk sebuah ayunan. Ini seperti restoran ada ayunannya gitu ya? Bener, bener. Sumpah. Gak bisa ngomong apa-apa, kayak speechless orang, ya bener. Kalau kekanak-kanak kan ya bener. Terus dibilang kayak punya trust issue, bener. Dan sebagian besar itu bener semua. Nah, ini yang kamu pilih tadi ya? Oke. Jangan bereaksi ya. Orang ini gak menggambarkan kuping. Artinya orang ini itu tidak suka diberitahu dan kadang tidak mendengarkan apa yang menjadi masukan orang lain. Karena kupingnya gak ada. Tuh, ini tersenyum. Ya kan? Seperti yang dirasakan, bukan yang muncul di permukaan begitu. Nah, sama ini jari tangannya juga tidak terdefinisikan dengan jelas. Badannya juga tidak terdefinisikan dengan jelas. Tapi ada trauma dari masa lalu orang ini yang sedang dilindungi. Sehingga membuat dia menjadi mekanisme perlindungan diri di situ. Sama, pohonnya belum ada akarnya. Belum mikir jauh ke depan. Nah, ini antara pohon kepotong sama something. Ini simbol dari fisiknya orang tersebut. Keadaan dirinya orang saat itu gitu. Nah, dengan adanya ini, berarti ada luka yang dibawa sampai sekarang. Sehingga orang tersebut itu mungkin boleh dibilang dendam. Atau trauma. Atau apapun. Lihat gak ada cendelanya. Orang ini suka menyimpan perasaan. Gak ada pintu masuk ke dalam rumahnya juga. Gak mudah percaya sama orang. Nah, sebetulnya menyimpan perasaan. Tapi orang ini tidak bisa menyembunyikan perasaan dengan baik dan benar. Bidangnya seperti ini. Digambarnya kecil. Sebetulnya orang ini menyembunyikan ketidakpercaya dirinya dengan mengekspresikan dirinya. Gambar kamu. Ada kejadian memalukan. Suka nostalgia dengan masa lalu. Kalau ingin sesuatu, biasanya kamu akan berusaha untuk dapetin yang satu juga. Tidak mau menunda kenikmatan lama-lama. Bahkan seperti kayak macet gitu. Kamu rela turun dari mobil gitu ya. Betul gak sih ada kejadian seperti itu ya? Betul ya. Betul ya. Sampai akhirnya gak macet lagi. Akhirnya terpaksa kamu ditinggal. Betul ya. Sumpah. Sumpah iya. Akhirnya kamu terpaksa jauh naik ojek ya? Kamu bela-belain sesuatu yang lebih murah daripada ojek ya? Sumpah iya itu bener banget. Dan itu memalukan banget. Iya makanan pernah gak apa-apa ya? Iya itu bener banget. Itu bener semua. Dan ada pengalaman juga. Pengalaman memalukan. Itu aku pernah beli makanan. Terus turun dari kemacetan. Tahu-tahu aku ketinggalan mobil aku sendiri. Terus aku pulang naik ojek. Dia tahu kan gak mungkin dia tahu sedetail itu kan? Berarti melalui proses eliminasi. Yang ini pasti punya Sally dong. Iya kan? Kan gak tembus pandang. Iya. Sekarang dibalik ceritain tentang diri kamu. Dari situ saya coba merekonstrak gambar kamu seperti apa gitu. Kamu saya yang nanya ya. Kamu yang jawab ya. Oke. Kamu suka di dalam ruangan atau di luar ruangan? Sebenarnya suka di dalam ruangan. Suka sendiri atau sama orang lain? Suka sendiri. Oke. Kalau suka gunung suka laut? Laut. Kenapa? Karena lebih bagus aja pemandangannya. Lebih suka. Oke. Kalau aktivitas suka melakukan yang bersama-sama atau seorang diri? Aktivitasnya sebenarnya lebih suka sendiri sih. Satu lima tahun udah punya tujuan belum? Udah sih. Oke. Untuk proyeksi keluarga kira-kira nanti punya anak berapa. Udah ada rencana dong? Oh oke. Oke. Nah. Jadi pemirsa di rumah bisa melihat dinamika dari ketiga bilangan tamu saya kali ini. Nah sekarang pertanyaan paling penting. Kamu lebih suka melakukan aktivitas itu dengan gambarkan atau dengan dibayangkan? Lebih suka dibayangin sih. Oke. Kalau kamu baca buku lebih suka bersuara atau digaris-garis ini? Di garis-garis ya. Menurut kamu keluarga itu seperti apa? Hal terpenting dalam hidup lah. Kamu lebih dekat ke papa atau mama? Mama. Dekat. Kamar kamu rapi atau berantangan? Lumayan rapi. Beb, deg-degan, Beb. Di mana nih, Beb. Apakah ini rambut terpanjang kamu atau sebelumnya pernah lebih panjang? Pernah lebih panjang. Ini gak selalu exactly berhasil ya? Iya, aku deg-degan. Boleh terlihat kencang gak sih? Ya, panik nih. Oke. Kamu gak begini ya? Ya, oke. Ini gambarnya Sally. Bagusnya beda sama kita. Baju sebau kayak gini ya. Cuma V, V-shape. Pohonnya ada dua. Lihat rambutnya begitu detail. Rumahnya ada di kiri. Ya kan? Pohonnya ada dua. Satu di kiri, satu di atas kepala ya. Lihat begitu detailnya rumahnya. Itu cermin orangnya gitu. Artinya detail gitu. Lihat kognitifnya sudah berkembang. Ini cabang. Cabangnya sudah banyak. Sudah berpikir jauh ke depan gitu. Ini sih yang saya dapet. Oh my God. Oh my God. Ini pamer, V. Oh my God. Kok bisa sih? Oh my God. Kok bisa sih? Lihat apa? Lihat ini seperti ini. Tapi bajunya. Baju, ya. Ada dua pohon. Lihat apa langsung tuh begini. Pohonnya ada dua benar. Ya walaupun ini beda-beda dikit doang. Tapi kan mirip banget. Sumpah aku jadi merinding. Gimana nih? Dengar penjelasan. Tapi aku malah ditanya-tanya. Aku agak beda sendiri dari yang lain. Nah, udah ditanya-tanya. Yaudah aku jawabkan. Tentang kehidupan aku. Dan segala macemnya. Terus dia ngegambar. Dia ngegambar. Ternyata gambar. Sama persis. Sampai aku gambar. Dan aku sampai sekarang masih kayak. Kok bisa? Sampai bajunya. Ada V-nya. Sampai detail semuanya tuh. Hampir persis. Sama. Bagaimana saya dapat mengetahui apa karakter mereka hanya dari melihat gambar rumah, pohon, dan orang yang mereka bikin? Ini yang disebut dengan grafologi. Yaitu kemampuan untuk menggali intuisi kita setelah mempelajari hasil gambar dan hasil tulisan seseorang. Karena apapun gambar yang kita buat dan tulisan yang kita tuliskan, Bentuknya dan goresannya akan ditentukan oleh keadaan alam bawah sadar kita dan keadaan kehidupan kita. Tadi di awal kamu pegang jori yang mana? Yang ini. Ini dong. Mungkin kamu pikir bercanda dong? Iya. Lol. Mungkin kamu pikir bercanda dong.